Al-Quran dan Hadis Pakar Al-Quran dan Hadis Ahsin Sako menjelaskan Terdapat tanda-tanda kedatangan hari kiamat baik kiamat besar maupun kecil Tanda-tanda yang mudah dilihat kita adalah sedikitnya orang amanah Semakin sedikitnya ulama atau panutan agama Hewan-hewan semakin memunah Keadilan tak lagi ditegakkan orang-orang semakin jauh dari norma agama Dan puncaknya adalah kemunculan Imam Mahdi dan Jajal Jajal muncul sebelum hari kiamat dan dia seperti tukang sulap Jadi saat dia berkata sesuatu akan langsung terjadi atau terkabul Hingga akhirnya orang akan terpana dan mengikutinya Menurut Ahsan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW Menjelang hari kiamat akan muncul 30 jajal yang tersebar di seluruh bagian dunia Jajal dia memiliki dua makna Yaitu substansial dan hakiki Makna jajal secara substansial diartikan sebagai pemikiran orang yang semakin lupa dan jauh dengan ajaran-ajaran agama Sehingga akhirnya mengesampingkannya Kehadiran jajal secara substansial juga mampu menyisikan peran agama Sehingga norma agama tidak lagi dipandang sebagai suatu pedoman kehidupan Mesti saat ini wujud hakiki jajal belum turun ke bumi Substansi dari jajal sudah mulai terlihat Dalam situasi ini ada baiknya ayat-ayat mengenai hari kiamat dibaca dan dikaji lagi Salah satu tanda lain dari kehadiran kiamat adalah munculnya Muhammad bin Abdullah Atau diceritakan sebagai sosok bernama Imam Mahdi Imam Mahdi sendiri kata asin Berdasarkan hadis Suhaid merupakan seorang keturunan Nabi Yang bernama Muhammad dan memiliki ayah yang bernama Abdullah Imam Mahdi diceritakan sebagai seorang keturunan Arab Dan akan muncul di Makkah Sosok Imam Mahdi terkenal dengan kepemimpinannya Dan memimpin sebuah perlawanan dari ketidakadilan Pada akhirnya Zaman Imam Mahdi akan turun beserta Nabi Isa Dan bersama melombohkan jajal Sebagai orang juga memakai jajal Sebagai sosok simbolis Sehingga tidak dipahami sebagai sosok Melainkan perilaku membuat kerusakan secara masif Dan membuat banyak orang kafir kepada Allah SWT Sementara turunnya Imam Mahdi lanjut dia Bertujuan untuk menegakkan keadilan dan membuat kesejahteraan di muka bumi Begitu pula dengan turunnya Nabi Isa Menurut jumlah ulama sunni Imam Mahdi jayakini memiliki nama asli bernama Muhammad Ibn Abdillah Yang merupakan keturunan Fatimah Putri Rasul Dia adalah sosok yang memiliki kemampuan memimpin Dan telah merintah di muka bumi selama tujuh tahun Dan telah merintah di muka bumi selama tujuh tahun